Pemirsa calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tadjassid Baimun melakukan pawai bersama Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo di Klaten dan Karanganyar. Menurut Jokowi Dodo, ribuan warga yang atusias dalam pawai mencerminkan dukungan masyarakat terhadap Lutfi Yassin di Pilgub Jawa Tengah 2024. Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo turut memeriahkan kampanye opasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tadjassid Baimun. Di Klaten, Ahmad Lutfi Tadjassid bersama Jokowi pawai dengan menaiki mobil jeep terbuka untuk menyapa warga. Mereka berkeliling dengan diiringi marching band juga pentas kesenian dari berbagai kelompok. Warga yang sudah berkumpul di pinggir-pinggir Jalan Klaten pun tampak antusias atas kehadiran Jokowi. Bahkan warga saling berebut saat Lutfi Yassin dan Jokowi membagi-bagikan kaos dari atas mobil. Usai dari Klaten, Jokowi bersama Ahmad Lutfi Tadjassid juga naik mobil jeep terbuka untuk menyapa warga Kabupaten Karanganyar Jumat sore 22 November kemarin. Kehadiran Jokowi disambut antusias ribuan warga Karanganyar yang sudah memadati sepanjang Jalan Utama Karanganyar sejak 3 jam sebelumnya. Sama seperti di Klaten, mereka tidak menyampaikan gagasan atau orasi politik, mereka lebih memilih untuk menyapa dan membagi-bagikan kaos kepada warga. Saat ditemui usai kampanye, Jokowi tidak menduga antusiasme warga begitu tinggi. Menurut Jokowi, warga yang datang ke kampanye untuk bertemu dengannya dan Lutfi Yassin datang dengan sendirinya. Jokowi, warga yang datang ke kampanye untuk bertemu dengannya dan menurut Jokowi, warga yang datang ke kampanye untuk bertemu dengannya. Acara PAWE ini merupakan yang keenam kalinya bagi Ahmad Lutfi Yassin dan Jokowi. Setelah sebelumnya dilaksanakan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Tegal, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora.